Mulai saat itu kami terjun, ternyata bukan kami saja yang kesulitan. Di luar sana masih banyak, bahkan lebih parah dari kami. Dan itulah untuk memotivasi kami berdua. Dulu kami terjun seperti menangani Udo Gece itu, kondisi perekonomian kami itu di bawah titik nol. Banget di bawah titik nol. Bahkan untuk makan saja kita tidak mampu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malih, kali kalau mas bilang, weh suwe ya, weh hampir lima hari gak bikin konten. Nah, kemarin, alhamdulillah, cafe trioke dan waterbomb trioke rame, dan waktu itu mas saya ke Solo, ibu saya kemarin sakit, dan saya mengurus cafe dan waterbomb sendirian. Jadi, belum sempat untuk membuat konten, dan belum sempat untuk membuat video. Tapi alhamdulillah, sekarang alhamdulillah ibu sudah sehat, mas Galeh dari Solo sudah kembali, sehingga saya sudah bisa fokus lagi untuk membuat video. Oke, kali ini, di hari yang Jumat yang berkah ini, alhamdulillah kita dapat berbagi rezeki sedikit untuk yang membutuhkan. Alhamdulillah, ini nanti mesin cuci ini, nanti saya serahkan ke panti ODGC baru yang berlalamatkan di sedan. Nanti selain ini kita langsung berangkat, dan alhamdulillah kemarin ketemu dengan pemiliknya langsung, dengan pengelolaan langsung, Mas Darsan namanya, Pak Darsan yang luar biasa. Ternyata beliau sudah mengurus ratusan, bahkan ratusan ODGC, dan bahkan bukan hanya ODGC, beliau juga mengurus biaya perawatan rumah sakit, biaya perawatan-perawatan orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang sakit juga. Kali ini nanti kita akan ketemu, nanti kita ngobrol-ngobrol lah, sekalian saya sambil belajar sama beliau. Soalnya saya masih muda, dan kadang-kadang langkah yang saya lakukan itu kadang-kadang tidak tepat. Karena soalnya kalau saya kan masih muda, kadang-kadang semangat saya menggebu-gebu, terlalu menggebu-gebu, artinya tidak baik, langkah yang saya ambil tidak tepat. Makanya nanti sekalian saya mau belajar sama Mas Darsan. Ayo teman-teman, habis ini kita masukin, kita langsung berangkat. Go! Jalanannya luar biasa, hijau-hijau KB. Iju-hijau semua. Samping langsung gunung semua. Ini kita perjalanan menuju sedan, untuk memberi sedikit bantuan, memberi mesin cuci. Nanti, ya, lihat hijau semua, Alhamdulillah. Ayo, ikuti kami. Alhamdulillah, kali ini kita sudah ketemu sama Mas Darsan. Tadi yang saya bilang tadi, beliau ini sudah mengurus ratusan UTGJ. Sudah mengurus dan bahkan, mendampingi sampai sembuh. Dan ini nanti, Insya Allah saya akan belajar banyak dengan Mas Darsan, untuk ke depannya. dan ini, Alhamdulillah Mas Darsan, ini sudah membangun panting. Ini rumah singgah. Rumah singgah. Itu UTGJ. Jadi itu lebih nanti setelah perawatan. Perawatan dari rumah sakit. Kalau memang keluarga kurang mampu, atau kurang respon, masalah penghubatan bisa ditempati. Oke, soalnya biasa ini pun, kalau dosa saking rumah sakit, baru kembali ke keluarga umat. Umat. Masalah ini, kita punya inisiatif seperti itu, sampai rumah singgah, kita bangun, supaya pasien tidak gambol lagi. Itu biasanya kayak kenapa lagi? Biasanya, itu hampir 80% dikembalikan keluarga, sudah susah payah diobatkan, tapi kembali ke keluarga, kok itu lagi? Mungkin salah satu faktor utama, memang keluarga, lingkungan. Karena penyakit ODGJ kan, seharusnya tidak di, harus diistimewakan, sama seperti kita, seperti kita biasa normal. Tapi rata-rata kan, warga kan punya sikap beda. Kayak kemarin, yang dikeragan juga seperti itu. Bahkan orang tuanya, bahkan malah sentimen negatif sama anaknya sendiri. Iya, betul. Maka nih, luar biasa. Dan sebenarnya Pak, jenengan ini sudah berkecimpung merawat ratusan ODGJ dari tahun pinteng nih? Kami, kami ya? Kalimba Ida. Kami berkecimpung di ODGJ, utama sosial, mulai 2013. Kebetulan, di tahun 2018, 2018, kami diundang, di acara hitam putih, jadi episode. Episode yang 2000. Episode yang 2000. Episode 2000. Nanti kalau yang penasaran, Mas Darcan ini, pasangan suami istri, sama Mbak Ida. Mbak Ida tadi, dalam... Kali itu saya sampaikan, ini bukan untuk saya, untuk tempat pantai ini. Dan luar biasa gini, baru kali ini saya lihat, di mana rumahnya beliau sederhana banget, pantainya lebih besar daripada rumah ini. Kayaknya, nah ini kalau ini kadang-kadang, ini ada rumahku surga kuyuh. Ini kadang-kadang kok. Salah mas ini. Salah mas ini. Ini udah istimewa. Bahkan mewah ini, mepet sama ini. Semoga maaf, kebanyakan kalau mirsani orang-orang, bahkan rumahnya itu lebih besar dari pantai. Ini malah kebalikan. Ini pantainya lebih besar daripada... Nah ini... Ini Mbak Ida. Istri dan suami ini bisa kolaborasi yang sangat luar biasa sulit. Soalnya biasanya kadang-kadang suaminya, pengen, dan ini... Bu Ida. Mbak Ida. Kalimantan ini kolaborasi yang luar biasa. Jadi sakit menyatu nih, pripon. Jadi dari tahun 2013, pertama kalau bisa terjun, pripon. ini yang pertanyaannya sulit. Oh, jadi... Dulu awal cerita kami itu... Tidak kebayang sampai cerita. Takut-takut cerita kami. Dulu kami terjun seperti menangani Udo Giji itu... kondisi perekonomian kami itu... di bawah titik nol. Banget di bawah titik nol. Bahkan untuk makan saja kita tidak mampu. Saya ingat itu bulan Ramadan. Kita punya keluarga. Waktu pukul jam 5 sore, kita belum punya apapun. Sampai saat ini saya belum mampu. Belum siap menyampaikan itu. Tapi kebetulan... jam 5 sore itu ada... teman... ngasih uang 50 ribu. Dan itu Alhamdulillah untuk... kami makan sekeluarga. Mulai saat itu kami terjun. Ternyata bukan kami saja yang kesulitan. Di luar sana masih banyak. Bahkan lebih parah dari kami. Dan itulah untuk memotivasi kami berdua. Sampai sekarang... semoga kami juga tidak terlupakan hal-hal seperti itu. beneran untuk panti itu bukan kami yang bangun, Pak Il. Bukan panti kami. Bukan. Bukan Pak Dersan yang membangun panti itu. Bukan. memang ada banyak saudara yang membantu untuk mewujudkan impian kami. Impian kami dari awal untuk punya tempat yang layak untuk saudara-saudara kami. Jadi, jadi panti itu pantinya orang banyak, pantinya kawan-kawan, pantinya saudara-saudara kami. kami cuma apa, cuma dilewati saja. Cuma dilewati saja. Cuma dilewati saja. Alhamdulillah sebentar lagi sudah bisa untuk digunakan, ditempatkan. Jadi, mungkin tadi yang prolognya Pak Dersan punya panti. Pantinya orang banyak yang bangun banyak orang. Dan nanti yang Rupoko siapa? Juga banyak orang bareng-bareng. Kami, kami termasuk dari bagian banyak orang tersebut. Mungkin Mas Gilang juga nanti bisa bareng-bareng. Semoga. Ini butuh belajar, Pak. Benar. Saya sampai sekarang orangnya terlalu nih, Pak. Terlalu. Terlalu, terlalu berkeluar. Kadang-kadang, sering salah langkah. Jujur saya sering langkah menangani semua. Makanya belajar. Kalo pengen banget kalo belajar kalo Mas Dersan. Sama-sama. Saling belajar. Saling belajar. Ketempatnya bisa jalan-jalan kesana. Jadi, itu awal mula kenapa kok ada tempat seperti itu. Kok ujuk-ujuk disini ada tempat seperti itu. Memang mungkin sekarang banyak orang yang mulai sayang ya. Mulai sayang dengan saudara-saudara kita yang juga memiliki gangguan jiwa. Mulai banyak orang yang nuraninya terketuk untuk memanusiakan manusia. Sekarang itu. Jadi, kami. Kami berdua itu kecil. Kalo tidak ada banyak saudara yang membantu. Tidak ada bareng-bareng. Mungkin impian-impian kami juga tidak akan secepat itu terwujud. Dulu, pertama kali kami terjun itu. Memang betul kata Pak Dersan itu. Saya waktu itu kami benar-benar di bawah titik nol. Pas dramatisnya itu malah ada di pojokan RSJ. Ada di pojokan RSJ Aminogondo. Waktu itu kami ngantar pasien. Ngantar pasien jiwa. Kasusnya mungkin itu Pak ya. Ditinggal istrinya. Dia dulu kerja di luar negeri. Punya banyak uang dikirim. Ternyata istrinya di rumah tidak sesuai dengan harapan dia pulang. Jadi akhirnya konsulat. Kami berdua kan ngirim. Ketika kami di sana ngirim itu. Saya sama Pak Dersan ada di pojokan Aminogondo itu. Rangkul-rangkulan nangis. Pak kita dapat cobaan dari Allah. Gak di duit. Dih utang akeh. Tapi aku duit. Jenengan-jenengan duit aku. Kita tidak terpisah. Kita mengangis mas nih kuno. Akhirnya pokoknya bangkit. Tidak ada hari tanpa mencari saudara kami yang membutuhkan. Saat itu pokoknya seminggu kami bisa tiga kali empat kali ke Aminogondo. Orang di duit. Kok bisa berangkat ngomong Aminogondo. Pengobatan gratis. Pia caranya itulah. Banyak saudara. Allah mempertemukan kami dengan banyak saudara. Kebetulan ketemu organisasi sama SR. Ketemu orang-orang baik yang bisa mensupport kami. Kami punya tenaga. Mereka yang punya finansial. Mereka yang punya mobil ambulan yang memungkinkan kami. Untuk menolong saudara kami. Jadi tanpa kawan-kawan. Tanpa kawan-kawan. Mungkin kami juga tidak akan bisa membantu. Sampai seleluasa itu. Jadi kami ini kecil. Bagian dari orang-orang baik. Yang mau menolong saudara-saudaranya. Kami bahagia-bahagia dapat saudara yang baik. Saudara kami yang membutuhkan terbantu. Saudara kami yang memiliki finansial cukup. Juga tersalurkan untuk membantu mereka. Dan ini luar biasa. Mas Dharma sama Mbak Ida tidak punya media sosial. Tidak bisa ya mas. Tidak bisa. Tapi. Kok bisa mengelola. Biasanya gini mas. Mengumpulkan uang biasanya dari media sosial. Ini bahkan. Facebook itu saya sempat punya. Tapi yang buatkan ke anak-anak. Begitu Pak Dersan itu. Terus. Kadang-kadang. Beliau kan pencet-pencet. Malah salah. Malah salah. Jadi hilang. Tidak punya lagi. Terus dibuatkan lagi. Hilang lagi. Tidak punya lagi. Ini sudah satu bulan. Dua bulan ya. Atau tiga bulan ya Pak. Tiga bulan. Kepencet lagi. Hilang lagi. Tidak punya lagi. Kok tidak bisa buat. Aneh. Biasanya. Dengan jiwa keikhlasan beliau ini. Tapi beliau ini. Tanpa. Mohon maaf. Kalau ini kan. Harus keluar dari. Harus bikin YouTube. Baru gini. Orang bertang. Lah ini Mbak Ida. Bahkan YouTube. Enggak ada. Facebook. Lali. Lali. Kalau ada yang membuatkan. Ya punya. Kalau hilang lagi. Ya hilang lagi. Dan bismillah. Ini kalau butuh belajar banyak. Trioges siap nanti. Kalau ada pertemuan. Ada nanti. Ada pasien yang. Ini mau nggak. Pokoknya siap. Kalau pokoknya. Nyun bimbingnya. Terima kasih. Kita sama-sama belajar. Saya juga nggak bisa. Ya makanya tadi saya bilang. Kami itu titik kecil. Karena banyak saudara kami. Yang membantu kami. Kami bersyukur. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Di SR. Kami bersyukur. Ditemukan dengan orang-orang baik. Di TKSK. Di apa. Semua link. Kami punya saudara di sana. Alhamdulillah. Bersyukur banget. Semangat. 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 Membantu orang saja. Semangat. Dan. Kita sebenarnya. Sedang berupaya. Untuk mencari. Apa ya mbak. Obat. Bagi kehidupan kita sendiri kok. Saya mencari obat. Untuk hidup saya sendiri. Jedengan. Jujur. Kalau masalah. Ada ini. Ada itu. Kalau ini. Rasa super. Kalau kalah kali. Panjirgan. Suantai. Alhamdulillah. Yaud. Allah mengirim jenengan juga kan. Allah mengirim jenengan. Ucik-ucik jadi saudara kami. Besok kami dikirimkan. Siapa lagi. Untuk jadi saudara kami. Kan. Semuanya berjalan. Karena Allah. Ini luar biasa. Mbak Ida nih. Kalau saya. Sering banget. Salah itu salah langkah. Jadi ada. Apa. Pihak yang. Merasa dirugikan dengan saya. Membenci saya. Kalau Mbak Ida ini. Semua bisa jadi teman. Itu. Ya jadi saudara. Saudara. Saya yang butuh belajar banyak. Sama Mbak Ida ini. Soalnya saya sendiri. Kadang-kadang. Mohon maaf. Memang kadang-kadang. Niat saya baik. Tapi kadang-kadang. Menurut orang lain. Itu. Dirugikan. Maka nanti saya. Sama. Kami pun sama. Punya banyak kekurangan. Kami tuh punya banyak sekali. Kekurangan. Tapi Alhamdulillah. Mempertemukan kami. Dengan orang-orang baik. Yang akhirnya. Kami bisa belajar. Dengan mereka. Malatan Mas. Ngomong bodoh. Katamu. Ngomong pintar-pintar. Ini ketemuan jalan pintar. Semoga. Semoga bisa belajar juga ya. Pak Tersan ya. Jadi banyak juga orang yang kaget. Waktu kesini banyak orang kaget. Loh. Dikira tuh. Mbak. Mohon maaf ya. Aku kira juga. Saya kira mbak hijau. Gak besar. Gaknya pokok. Sebetulnya. Saya terharu. Kayak gue lagi terharu juga. Banget. Mohon maaf. Orang. Yang apa itu. Yang apa. Yang kekurangan. Yang apa itu aja. Mau membantu loh. Maksudnya. Kadang-kadang. Kita yang udah sebahagia sukan. Ngeluarin uang aja. Kadang-kadang. Kita masih. Itu. Kayaknya sakit. Bersyukur. Dengan demikian. Gimana. Nah itu. Karena saudara kami banyak. Orang itu. Mungkin banyak yang gak percaya. Awal-awal. Kok bisa. Ketika saya ketemu saudara saya. Gimana caranya. Saya mencarikan. Solusi. Ketika dia tidak. Bisa berobat kan. Nah itu tadi. Saudara kami banyak. Saya hanya sekedar kurir yang. Menjembatani. 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 Orang yang membutuhkan. Dengan orang yang bisa membantu. Kami hanya jembatan saja. Jadi akhirnya yang membutuhkan. Memang benar-benar bisa terbantu. Banyak kawan-kawan yang lebih hebat mas. Sebetulnya kita kan gak. Kita gak punya apa-apa sih mas. Ini semuanya hanya titipan. Titipan dari awal. Kita kembalikan dari awal. Kok sakit. Kok sakit matinya. Jadi dengan maun. Mohon maaf. Dalam keadaan kekurangan. Tapi mauit loh. Mau membantu. Terima kasih. Hanya satu kuncinya. Kita tidak merasa memiliki apa. Apa-apa. Yang kita titipan. Hanya titipan. Titipan. Jadi aku mau butuh makan. Ya harusnya tidak makan. Jadi aku butuh dulangan. Ya bisa dulangan. Aku butuh. Kayak raya. Ya beda. Ya beda. Ini. Aneh kan ya. Aneh kan ya. Aneh kan ya. Aneh kan. Kalau Bapak Ido. Aku senyam. Senyam. Senyum. Seperti. Seperti. Ayo makan. Apa nih. Saya kadang sering itu. Gini. Ketika. Kawan-kawan saya mengeluh. Lagi kok ya aneh. Kekutika sehat. Alhamdulillah. Diluar sana. Banyak orang yang sakit. Eri karu sehatmu. Kesehat. Duit akeh. Hanya gara-gara cemburu. Bebojomu. Lagi rakot lah ya balik meneh. Kadang saya seperti itu. Biasa ya Pak ya. Seperti itu. Ketemu-ketemu. Biasa. Ya mungkin cerita kami sih. Seperti itu. Mungkin dikulisinya. Mengsak dermokurir. Mengsak dermokurir. Mengsak dermokurir. Betul. Tadi juga. Untuk. Untuk prolog tadi. Yang saya. Salah. Saya salah. Kan bilangnya. Pantinya Pak Dersen. Jangan. Itu bukan panti Pak Dersen. Juga bukan Pak Dersen. Panti milik kita semua. Bukan Pak Dersen yang membangun. Jangan nanti. Ini kan ya Mas. Karena kita tidak merasa memiliki. Tidak merasa. Kadang-kadang kalau. Tidak merasa. Kadang-kadang. Sampai sekarang. Jujur. Kadang-kadang kalau masih ada penyakit teriak. Kadang-kadang. Aku melakukan sesuatu yang ini. Kau digelok. Tidak. 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 Kadang aku ya. Mas. Kadang. Tapi terus. Akhirnya aku ya. Kadang kalau kita. Berbuat sesuatu. Kok ingin penilaian orang. Itu menyiksa diri sendiri. Benar. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Jadi kalau kita berbuat baik. Saat ini saya. Kalau kita berbuat baik. Berbuat. Lupakan. Berbuat. Lupakan. emi. Jadi nyak saja. Menolong orang. Semoga bila. Memakanya bener-bener atau bukan saya. Jadi saya menolong orang. Semoga bisa seperti itu. Misal 123ibles. Bila sendiri. abila ambil ibu itu. Itu untuk menolong diri sampean sendiri, apapun yang akan terjadi sampean enggak kecewa. C-AP diterima dengan baik, C-ORA, sampean tidak akan kecewa. Karena yang intinya kan bukan jenengan nolong orang itu, tapi jenengan nolong diri sendiri. Saya menolong orang itu karena saya ingin menolong diri saya sendiri. Mungkin saat ini saya tidak sakit, tapi dengan menolong orang yang sakit, saya menolong diri saya sendiri. Alhamdulillah kita mendapatkan pelajar yang luar biasa. Saking Mbak Ida dan Mas Darsan. Kalau ini balik Mas Maun, saya jalan-jalan kan Pak. Mas Darsan ini. Dan beliau ini ternyata bukan mengurus hanya otik saja. Dari HIV AIDS. Penderita HIV AIDS dan penderita kanker. Bahkan beliau mendampingi juga. Dan yang pelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan tadi tidak kuat meneruskan. Saya juga enggak kuatan. Mas Darsan, Kalimba Ida ini. Di masa-masa kekurangan pun, dia bahkan membantu. Bahkan uang-uang terakhirnya, uang terakhir untuk makan nanti itu pernah juga dikasihkan orang. Dia enggak tahu nanti mau makan apa, enggak tahu juga. Dan bahkan sampai sekarang lihat. Ini panti ini. Mohon maaf tadi saya lihat. Panti tadi bukan punya Mas Darsan. Tapi milik bersamanya. Milik kita. Oh nanti takutnya salah prolog nanti. Ini milik kita semua dan milik. Bismillah. Ini sebenarnya kalau mau sakit, nanti insya Allah kita tetap harus selaturahmi terus. Mau sakit, sebenarnya mau sakit kemarin gedi. Bismillah. Nah, nyon padunganipun kalau bisa istiqomah. Soalnya yang paling sulit itu istiqomah. Amin. Bismillah. Oke, setelah ini nanti kita akan lihat pantinya. Mas Darsan ini belum bisa ikut. Soalnya nanti setelah ini langsung berangkat ke Lasem untuk di dapur umum. Di dapur umum. Minta doanya ini sahabat-sahabat kita yang di Lasem. Ada 15 orang positif. Satu orang ya? Satu orang. Satu orang. Sudah meninggal dunia. Dan ini ditangani langsung sama Tagana. Dan sudah membuka dapur umum di sana. Mohon duanya semoga bisa segera sembuh. Untuk beri kesembuhan. Mungkin nanti setelah ini kita lanjut ke panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di panti Graha Atma Aswanda, Bu J. Graha Atma Aswanda SR. Setiqah rombongan. Dan alhamdulillah saya langsung ketemu dengan Bu Musyarofah. Beliau ini yang mewakafkan tanahnya secara cuma-cuma kepada Mbak Ida. Dan sekarang dibuat panti Graha Atma Aswanda itu yang di belakang. Nanti kita ke sana. Nah nanti kita ke sana. Jerengan kok sempurna nih. Dengan kok ada untuk mewakafkan bagaimana nih? Ya kepingin. Kepingin untuk kebaikan itu. Untuk kebaikan itu? Ya. Untuk kepingin kebaikan. Karena usianya sudah larut tua. Mau di mana ya. Nanti ya. Apu punyanya apa nanti. Untuk bekal nanti. Bekal nanti besok kalau pulang ke Rokmatullah. Ini jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Mohon maaf apalagi sekarang tanah. Itu harganya luar biasa mahalnya. Tapi beliau ini memberikan cara cuma-cuma kepada Mbak Ida. Dan dibangunkan bareng-bareng sama setiap rombongan sekarang Pak Hanti. Alhamdulillah. Insya Allah Juni atau Juli nanti dibuka. Untuk pasien pasca rumah sakit. Mudah-mudahan cepat ditempati. Bismillah. Ibu ini pengen banget segera ditempati. Karena ini usianya sudah tua. Terus sakit-sakitan terus. Jadi kepinginnya cepat ditempati. Biar tahu nanti gimana. Tapi Alhamdulillah sejak jeningan Pak Dua wakafkan. Selawak-awaknya sakit lebih mendingan. Iya lebih mendingan. Terus saya mewakafkan yang rumah saya depan BRI itu. Untuk Pondok, Darul Quran. Masya Allah. Jadi beliau ini, Bumu Syarofah. Ini tidak hanya mewakafkan ini saja. Rumahnya pun diwakafkan di depan BRI Sedan. BRI ini. Oh, BRI Gandri. Masya Allah. Alhamdulillah ini kita ketemu dengan orang-orang baik yang luar biasa. Sebagai pelajar. Untuk Darul Quran. Untuk Pondok. Gratis untuk yatim piatun. Iya gratis. Dan ini panti ini juga nanti gratis untuk yang membutuhkan. Dan ini Alhamdulillah. Bekat bantuan sedekah rombongan juga. Mampu cepat terrealisasi. Dan Alhamdulillah. Berkat Ritwan Hanif. Bang Ritwan Hanif. Beliau yang vlogger, yang tentang otomotif. Beliau juga berpartisipasi. Ikut membangun ini, Bu Ye. Iya. Jadi, jenisnya kan intinya wakaf. Wakaf. Ini buat nanti bekal. Iya, nanti bekal. Kalau pulang ke Rahmatullah nanti punya bekal sendiri. Jadi, pokoknya ya harta untuk apa kalau sudah pulang. Jadinya ya, itu digunakan untuk kebaikan semua. Harta untuk apa kalau pulang. Jadi, gunakanlah untuk kebaikan. Ini kosa kata yang peribah. Saya luar biasa nih. Jadi, saya wakaf-wakafkan untuk kebaikan. Biar berkembang. Nanti masa depannya berkembang. Amin, ya Allah. Bu, kalau izin, Mersani nih, Kunji. Kalau nanti kalau lihat. Kita doakan. Pokoknya doakan yang terbaik lah buat Bu Shidung Usharafah. Amin. Amin, Bu. Oke, teman-teman. Jadi, jalurnya itu pas jalan raya. Ini jalan raya. Jalan raya tapi masuk dikit. Masuk dikit ke arah. Apa yuk? Utara aja. Ke arah utara. Dan kita sampai di Gaha Atma Aswanda CSR. Sedekah Rombongan. Dan Alhamdulillah. Ini sudah mulai mau jadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita ketemu dengan orang-orang baik hari ini. Ini. Dan ini. Jadi, ini satu lantai. Tapi nanti ke depannya. Kata Mbak Ida. Nanti akan di. Untuk jika ada dana lebih. Jika ada dana lagi. Nanti akan di tingkat lagi. Tingkat lagi. Oke, kita lihat bareng-bareng. Suasana ini. Lihat. Suasanya adem. Semilir banget. Nah, ini suasana di dalamnya. Luas banget. Dan ini melester. Bersih banget. Dan langsung ada kamar mandi. Kita lihat bagian sana. Nah, Alhamdulillah. Ini sudah. Nah, ini ditutup. Dan ini dapur-dapurnya. Alhamdulillah. Dapur-dapurnya. Bagi teman. Enggak kelihatan. Bagi teman-teman. Yang mau membantu untuk pembangunan Gaha Atma Aswanda SR ini. Silahkan langsung datang saja di Desa Mbokorejo. Desa Mbokorejo, Kecamatan Sedan. Kabupaten Rembang. Nanti bantuan Anda sangat berarti untuk kami. Bantuan Anda sangat berarti untuk Mbak Ida. Untuk sedekah rombongan. Untuk semuanya. Alhamdulillah. Banyak orang berpartisipasi untuk pembangunan ini. Ayo kita lihat lagi. Ini sudah ada. Kasurnya. Kasurnya yang dipakai bukan kasur yang sembarangan. Ini kasur spring bed ini. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah. Alhamdulillah. Ada spring bed. Dan bermerek juga. Ini bantuan ini alhamdulillah benar-benar memanusiakan manusia. Ayo kita lihat lagi. Masya Allah. Dan ini. Lihatnya. Ini kamar mandinya. Belum jadi. Kamar mandinya happy loh. Bagus kamar mandinya. Dan ini ruangan yang terakhir. Ini. Ruangan. Mas. Coba lihat. Ini ruangan terakhirnya. Di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Di sini similar banget. Minta doanya lah. Nanti semoga saya bisa berkontribusi. Bisa dapat tajik banyak. Sehingga saya bisa dapat berkontribusi. Geraha Atma Aswanda ini. Nanti ini fokusnya. Untuk Geraha Atma Aswanda SR ini. Setika rombongan ini. Nanti fokusnya. Untuk pasca pemulihan. Dari yang. Setelah dari rumah sakit jiwa. Biasanya. Kalau orang dari setelah dari rumah sakit jiwa. Itu dikembalikan ke keluarganya. Itu biasanya malah. Mohon maaf. Malah kambuh lagi. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan demikian. Salah satunya. Atensi. Kurangnya atensi keluarga. Terhadap pasien. Makanya. Mbak Ida. Dan para relawan SR. Dan para partisipan. Pengusaha-pengusaha lain. Bersama membangun ini. Untuk. Pasien-pasien rumah sakit jiwa. Kejiwa yang telah. Sembuh. Jika. Nanti memang. Tidak dimungkinkan. Untuk kembali kalangku agak. Akan dirawat di sini dulu. Masya Allah. Dan tadi kita. Belajar banyak sama mas. Mas Darsan. Sama Mbak Ida. Keikhlasannya luar biasa. Meskipun. Beliau dalam kekurangan. Pertama kali. Waktu terjun dalam sosial. Beliau tetap membantu dengan ikhlas. Bahkan hartanya habis untuk. Hartanya habis untuk membantu sesama. Tapi. Masya Allah. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau. Ini samping-sampingnya itu langsung. Sawah ini. Sawah. Dan ini. Dekat pemilikiman. Tapi agak jauh dingin. Tapi gak langsung mepet. Memilikiman. Tapi agak jauh dingin. Tapi dekat. Memilikiman. Alhamdulillah. 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 Ini mungkin. Ini. Sekian dari saya. Mas Gilang. Kita doakan. Semoga pembangunan. Graha Atma Aswanda SR ini. Segera bisa. Segera. Terrealisasi. Segera bisa jadi. Dan bisa menampung banyak orang. Dalam gangguan jiwa. Semoga bisa menampung banyak. Orang yang membutuhkan. Kita doakan bareng-bareng. Semoga orang-orang baik. Seperti Mas Darsan. Seperti Mbak Ida. Seperti Ibu Musharofah. Selalu diberi kesehatan. Dan selalu dimudahkan. Urusannya Allah. Allah Subhanallah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke mungkin sekian. Dari saya Mas Gilang. Mohon maaf. Kalau jika ada tukar kata yang salah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.